RT 5 RT 5 RT yang seru Bapak Apa sih Bu, baca apa itu? Pak, aku tuh lagi belajar ilmu Feng Shui Jadi, menurut buku Feng Shui yang belum pernah Ibu baca Mengatakan apa, Ibu tidak tahu loh Pak Namanya, kalau membaca ya tahu apa Makanya dibaca dulu Feng Shui, maksudnya soal apa Soal apa, soal apa Tapi ini beneran ya Pak, Feng Shui rumah kita tuh agak enggak bagus Pak Jadi pintu depan tuh enggak bagus kalau ditetakkan di depan Gimana kalau pintu depan kita letakkan di belakang Pak Kalau pindahin Pak, pintu depan dipindahin ke belakang Terus masalah sofa ini Sofa ini ditetakkan di sini tuh jelas-jelas Tidak dapat mengundang rezeki Pak Masuk? Ini harus dipindah, jangan ditaruh sini Pindah mana? Taruh pegadaian Tidak bisa mendatangkan uang Pak Bu, ini sebenarnya enggak usah pindahin sofa, enggak usah pindahin pintu Ibu aja dipindahin, karena itu ceringin hal yang lain Ada tamu Oh ada tamu Tuh kan suaranya tuh, tok tok tok, berarti ada tamu Bentar, bentar Saya enggak jadi bertemu nih kalau kayak gini nih Eh, selamat menikmati Cari siapa Masuk, masuk, masuk Kamu mau ngapain? Saya ini lagi di rumah, lagi malu Kok malu? Kamu melakukan kesalahan apa? Bukan, bukan malu, maksudnya lagi malu Lagi malu Lagi memalu Lagi memalu Di dinding Iya Itu namanya malu Nah, itu sama sama yang saya omongin barusan Bukan malu juga saya omongin Tapi kan yang malu kamu, aku enggak malu Ya iya, saya juga bilang saya malu Saya enggak ada nuduh Pak Ertu yang malu, perasaan Mumpung ada Rigen Maksudnya gimana? Pindah apa? Yaudah Mas Rigen Tolong dong aku dipindahin Biar suasana rumah Siap Kurang ajar Pak, aku disentuh-sentuh loh Pak Tadi Bu Ertu yang begini Nih, mohon maaf Kalau kamu sampai nyentuh Berarti aneh Aku dua tahun aja belum berani nyentuh Santetan Bang Mak Rigen Tolong dengerin Aku tuh lagi ini Membahas tentang ilmu Feng Shui Oh Feng Shui Pot ini Kenapa? Pot ini enggak bagus Terus kalau diletakkan di sini Tolong aku pindah Setakkan di sebelah Nah tolong-tolong ya Itu Kuruan Kuruan Itu dipindah kemana Bu? Terus dekat situ loh Pak Sebelah pintu kamar kita ini Sebelah situ Oh ini antara tipe sama ini ya? Iya boleh situ-situ Oh sini? Nah Kita kan sering keluar masuk kamar Kalau malam ke kamar mandi repot Kayaknya enggak cocok di situ Di sini aja Supaya tengah itu agak hijau Kayaknya Feng Shui Pindahin sini Pindah ke tengah sini? Sini-sini Kurang pas di situ Lagian ketutupan nanti TV Sini ya Pertek Hmm Nah Loh Bu Kenapa Pak? Kenapa lagi Pertek? Ini kok pro net? Ya enggak tutupin Tadi udah tak seminggu Tadi udah tak upet-upet Orang ngumpet nih Udah diumpet-upetin Jangan diundukin lagi Ini rumah kita loh Pak Tegeng enggak Pak Pindah ke sana Eh Oh stop stop Sana aja Sana Sini-sini Pocokan bawah meteran listrik tuh Pindah ke sini ya Ya pocok Pocok sini Nah gimana Ya kan cocok kan kalau gini Cocok cocok Nah Eh kalau cocok enggak usah dipindahin Dari kami Kesitu kesini 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 Ya memang ilmu Feng Shui-nya gitu Harus dipindah-pindah gitu Feng Shui- Feng Shui Itu aja itu ornament Pohon yang warna silver itu Tolong dipindahin Kemana? Taruh 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 Pindahin ke sini Nah udah Cukup Ngapain suruh saya tadi Kalau digeser sendiri Marah-marah di rumah orang Tadi katanya kesini Mau pinjam sesuatu Kok bener gak tak Lagi kamu ngapain Cik Kok tuben-tubenya ke rumah Saya mau pinjam palu Pak Bentar saya cek Wah gak ada Belum di cek Bapak kok ngapain Bapak ngapain sih Kayak gitu namanya Apanya berperangan begini doang Saya biasanya naruh disini Oh Ada gak Pak? Kemarin dibinjam sama Ajis belum dibalikin Oh Kunci Inggris dah kunci Inggris Bapak nyemper berkakas Mencar emang ya Iya ya Mantung itu suami saya Biasanya satu titik langsung Ada di kamar mandi gak ada Ya udah Nah Bapak ngapain cari kunci Inggris Nanti kalau saya cari di gudang Ketemu Ya udah dong Kalau gitu Ya udah dong Cari di gudang Kalau gitu Masa ketemu Ya omong gini aman Punya RT ya Gak ada Gak ada kunci Inggris Gak ada Yaudah saya pamintanya Daripada saya repot ini Iya lah kamu kesini Cuma ngeribetin doang Iya kan sih juga Dari Niatnya mau Andangan pertama Awal aku berjumpa Seolah-olah Ceritanya Ceritanya Ya udah Bukan aja gitu Napa gen Eh belum kenal Sini Ini bawa covernya Nih ini adalah wanita baper Eh mohon maaf Ini siapa sih bu Ini wanita baper Kok baper Bapak koper Bapak koper Bapak koper Hah? Kau sepahak? Oh, pupu sepahak. Ini suami kakak? Ya iya. Jadi ini kata-kata jadi keluarga. Kamu siapa? Kamu kunci Inggris ya? Tak pinjemin kamu mau? Sudah langsung. Ku rasa ku tak jatuh cinta Pada pandangnya Kamu katanya mau pamit? Ya enggak, saya ini pengen kenalan juga. Ya kan udah kenal. Pulang-pulang aja. Lagian kenapa sih kok? Aku baru datang udah rame-rame aja. Ya ini, tadi mau pinjem perapet-perapet kebetulan gak ada. Dia mau pamit. Tadi aku mau pinjem perkakas. Tapi gak ada, ya udahlah. Kalo adanya kamu, pinjem kamu boleh gak? Mau, mau. Bukan, bukan. Bukan Bu RT. Bukan Bu RT. Daripada dianggap aja. Serem amat ya Bu RT ya? Kamu serem banget ya? Kamu lapar. Kamu pengen makan? Mau makan. Kebetulan banget. Mau makan? Ya udah, aku bantu cariin. Kebetulan aku itu adalah ahli kuliner di RT ini. Iya. Kamu pengen makan apa sih? Nah tadi kan aku kan dari Jogja naik kereta. Pas di Cirebon aku liat ada tukang nasi goreng. Enak banget. Kamu pengen itu? Kamu pengen nasi goreng di Cirebon? Iya. Cirebon? Ya udah deh. Anak Cirebon cuma berapa jam sih dari sini? Ya kan berapa jam jauh juga Pak RT. Shhh. Jantren ibu kan? Pak RT mau ngapain yang mau hika? Rp5, RT yang seru.